Hai semuanya assalamualaikum welcome back to my youtube channel hari ini saya ingin berbagi resep cara tumis kacang panjang telur gadar masakan hongkong sehari-hari nah bagi teman-teman yang baru hadir ataupun yang baru menemukan channel saya dukung dengan cara like comment subscribe dan share media sosial anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat nah bahan utamanya disini saya punya satu ikat kacang panjang atau kalian boleh pakai secukupnya aja ini kacang panjangnya udah saya cuci ya temen-temen dan udah dendam sekarang mau dipotong-potong seperti ini setelah kita potong-potong kacang panjangnya lalu ini kita sisihkan terlebih di dahulu untuk panjangnya disesuaikan selera ya temen-temen setelah itu satu buah tomat merah yang sudah dicuci juga lalu kita belah menjadi dua dan ini kita buang bagian tingkilnya setelah itu ini tomatnya kita potong kotak-kotak atau kita potong dadu setelah kita potong ini tomatnya kita sisihkan sisihkan dulu untuk bumbu tumisnya disini saya pakai tiga siung bawang putih kita cincang kasar setelah kita cincang kasar ini bawang putihnya kita sisihkan nanti kita gunakan buat numis lanjut disini saya pecahkan tiga butir telur ayam setelah itu kita kocok lepas hingga sampai semuanya mencair kalau sudah seperti ini teman-teman kita sisihkan lalu kita panaskan minyak kita tunggu minyaknya sampai panas setelah minyaknya panas ini telurnya kita badar kita bagi menjadi dua kali ya teman-teman buat yang sudah hadir dan yang selalu mensupport channel saya semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan bersenai yang berlimpah umur yang panjang badan yang sehat dimudahkan di setiap langkah dan urusannya amin ya robal alamin kita gorengnya menggunakan adu sedang cenderung kecil ya teman-teman biar teman-teman biar tenurnya ini matangnya itu berlahan teman-teman nah kalau udah seperti ini lalu ini kita angkat tambahkan lagi sedikit minyak lalu kita goreng sisanya tadi ya teman-teman lakukan dengan sama seperti yang di awal cenderung Alzheimer masih tidak Nah kalau udah seperti ini kita angkat Lalu kita tambahkan lagi sedikit minyak Ini gue agak minyaknya panas Setelah itu kita tunis bawang putih yang sudah kita nyangkatkan tadi Tungis hingga sampai dengan matang sampai dengan meneluarkan aroma berbau harum Nah kalau udah seperti ini teman-teman Lalu kita tambahkan kacang yang sudah kita potong-potong bersama dengan romat Tungis hingga sampai semuanya tercampur merata Dan tungis hingga sampai semuanya ini lagi Nah kalau udah seperti ini kita tampakkan bumbu Di sini akan saya tampakkan 1,4 sdm garam Dan 1,4 sdm kalju buku Setelah itu kita aduk Kita tunis hingga sampai semuanya tercampur rata dan lainnya Nah kalau udah seperti ini teman-teman Lalu kita tambahkan telur yang sudah kita dadar Ini telurnya yang sudah saya potong-potong Lalu kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata Setelah semuanya tercampur merata Jangan lupa dikoreksi rasa teman-teman Untuk soal rasanya disesuaikan aja dengan selera kalian Dan kalau kalian yang suka pedas Boleh ditambahkan cabai ya teman-teman Karena ini saya masaknya buat manjikan Jadi orang sini nggak suka pedas Cabainya saya sedih Nah ini kalau menurut saya Ini udah pak Cuman itu burinya Lalu kita angkat Kita matikan api kompor Dan ini sudah siap untuk disajikan teman-teman Nah seperti inilah hasilnya Tumis, kacang panjang, telur, dadar Alam masakan nongkong sehari-hari Terima kasih buat teman-teman Yang sudah menonton video saya sampai dengan selesai Semoga bermanfaat Saya akhiri video hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi Di next video dengan resep yang baru Terima kasih